Saya ulang lagi karena memang dilatih betul. Sehingga ketika orang Indonesia di, ini yang cerita seorang wartawan. Ini kisah nyata, kalau ini tidak anekdot kisah nyata. Ada wartawan internasional ngeliput ramlah, ramlah itu di Gaza, di Palestina. Wartawan Indonesia ini hanya bisa bahasa Inggris. Dicak, dicak ngomong bahasa Arab. Terus dia bilang, saya tidak bisa. Saya tidak bisa, saya bisanya ngomong Inggris. Tapi apa yang terjadi setelah sholat, si Indonesia ini jadi imam pakai sholat jariah lagi. Baca bismillah benar, bismillah hijar karna mudab ilaih. Terus ketika iqtidal ya benar, robban ala kalhamdu mil usamawati umil arti benar. Ketika takhiyat ya benar, at-takhiatul mubarakatuh sholawat. Sama orang Arab ini, diambumi. Orang Arab kalau senang orang itu dicium. Kamu tawaduk, sebenarnya kamu itu ahli bahasa Arab. Karena orang Indonesia sekali sholat, itu tidak ada yang salah. Meskipun benarnya karena hafalan, tapi bagi yang ahli nakku, itu hebat. Misalnya kita kalau ngapalkan kan, Bismillahi, bismijar karna bak, Allah hijar karna mudaf ilaih, Ar-Rahman hijar karna sifat, Ar-Rahimi karna sifat. Alhamdu rofak karna muptadha, Lillah hijar karna ada huruf cerli, Robijar karna sifat. Sebetulnya enggak karena pinter, tapi karena hafalan. Tapi orang Indonesia hebatnya itu benar terus. Robana ala kalhamdu. Ya kan, alhamdu rofak. Terus milu samawati ya rofak karna sifat. Sehingga terus, orang Indonesia kalau sholat di timur tengah, itu dipuji. Karena makhrodnya ya benar, rofak nasobnya juga benar. Nah, itu di negara lain enggak ada enggak Indonesia. Orang Cina, itu sering bikin marah orang-orang Arab. Karena kalau dongau itu enggak fasih ke orang Indonesia. Orang Indonesia kalau dongau ya, Allahumma, Allahumma, tohir, tohir, kalbi, kalbi. Orang Cina, ini yang jadi guyon di Arab. Allahumma, Allahumma, tahhir, tahhir, kalbi, kalbi. Itu kan bedanya aja. Itu orang Arab pertama membiarkan. Lama-lama, kalbun-kalbun entak gitu. Maksudnya asu-asumu. Karena, karena dia bilangnya kof itu kaf. Jadi kalau Allahumma, da'wah, tahhir, kalau turin nyucik na panjinan, kalbi yang asu-ingsun kan. Tapi kalau kalbi itu hati-ingsun. Tapi kalau kalbi, anjing-ingsun. Bedanya kof sama kaf. Kenapa orang Arabnya? Kelbun-kelbun entak. Asu-asumu. Tapi padahal orang Cina itu bareng dilihat tag-nya. Ya pakai kof. Orang Indonesia enggak. Mulai kecil dilatih. Sakfaseh-faseh. Sampai ya sulit betul latihan Fatihah itu. Kalau di Kudus malah sampai tiga bulan Fatihah itu. Sampai kurang lagi, kurang bersih. At-tahiyyat. Sampai ada cerita atau orang dipanggil maftukin itu enggak melengak. Harus maftuhin. Tapi barokahnya itu. Orang Indonesia kalau dungu memang benar-benar Allahumma tohir albi. Ya Allah sucikan hati kami. Bukan tahhir kafi. Karena sekali jadi kafi itu maknanya anjing saya. Ya Allah sucikan anjing. Jadi ini orang Indonesia. Jadi kata Mbah Mun, Dawih Mbah Mun, ilaka fatalin nas, bahwa agama ini milik semuanya. Itu diantara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini. Orang yang belajar di Indonesia. Itu pengetahuannya Islam, pengetahuannya tentang Islam itu enggak kalah sama yang belajar di Al-Azhar, sama yang belajar di Arab Saudi. Makan ini PR-nya UMM, PR-nya IIN, PR-nya UIN. Bisa enggak se-alim mereka dalam bahasa Arab? Nah, bahasa Arabnya mu'man antah, anah zedun. Jangan sampai, karena kita, kita di sana ini kadung dibully. Orang Arab itu kalau bully kita sampai enggak kasih cerita. Itu ngawurnya Masya Allah. Kata dia, ada anak orang Indonesia haji. Si anaknya orang Indonesia yang dijotos sama anaknya orang Arab. Dijotos, dipukul. Jika cerita terus si orang Indonesia enggak terima anaknya yang orang Arab dipukul. Yang bales bapaknya. Orang Arab tanya, 5 aduh, darab taibni, kenapa kamu mukul anak saya? Itu orang Indonesia yang bahasnya. Wah, aku dihada. Jadi hanya bilang gitu. Haryah, anak saya dihada, maka tak ada. Harapnya gitu. Anak saya dipukul, maka saya bales. Mukul. Itu orang Arab mantap, oh gitu. Sahab. Suatu saat ada orang Indonesia itu sama orang Arab itu dilus-lus. Dilus-lus itu ya digini-giniin. karena dia latihan bahasa Indonesia, latihan bahasa Arabnya itu masih mufrodat. Jadi kalau mengertikan ya don itu tangan. Saro itu jalan. Jadi kalau jalan ya saro-saro. Roksun itu kepala. Ana itu engsun. Jadi karena dia enggak ngerti, enggak ngerti penggunaannya. Itu bahasa Arabnya itu ya don anta. Jadi bukan ya juga tapi ya don anta.